Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan pemeriksaan terkait kasus Hambalang dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita kembali bergabung dengan reporter Nur Haini Amir. Neni, bagaimana Anas menanggapi somasi dari SBY? Ketika kasus Hambalang, Anas Urbaningrum menanggap dilayangkan oleh pengacara Susilo Bambang Yudhoyono kepada loyalisnya Anas Urbaningrum beranggapan bahwa somasi nilai urgensi kemudian ia juga menyayangkan soal sikap seorang pemimpin yang mensomasi rakyatnya dan Rima memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengacara SBY melakukan somasi pada tanggal 20 Desember lalu terhadap kawasan Sri Mulyono di Kompasiana yang berjudul mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika di judah memerintahkan KPK untuk menetapkan status Anas sebagai tersangka selain itu juga memang sempat beberapa waktu yang lalu Anas Urbaningrum melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengantarkan anaknya Ibas ke KPK dan mengkelirkan rumor-rumor yang berkembang bahwa Ibas juga menerima dana dari proyek Hambalang dan terkait dengan somasi ini juga Rima beberapa aktivis menganggap bahwa sikap yang dilakukan oleh SBY ini menunjukkan sikap otoritar seorang pemimpin SBY dan tadi juga ada pengacara senior Atan Bunyong untuk melihat seperti apa meriksaan yang dilakukan terhadap Anas Urbaningrum kembali kandar Rima ya lalu Neni siapa saja yang diperiksa KPK hari ini? ya selain kita kembali akan memeriksa beberapa kasus seperti ada Iruwani yang merupakan anggota DPR RI untuk terkait kasus Hambalang kemudian tadi Anas Urbaningrum yang sudah masuk ke ruang penyidik KPK lalu ada Rudy Rubian Dini yang akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus pemberian atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan selain Rudy Rubian Dini juga ada DVRD yang akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang sama dan untuk tersangka kasus lain seperti kasus suap kota impor daging sapi KPK hari ini akan memeriksa Maria Elizabeth Liman kemudian ada Akil Muhtar untuk sengketa pilkada di MK lalu ada Tubagus Hairi Wardana dan Susi Tur Andayani terkait dengan sengketa pilkada di Lebak Banten untuk saat ini kami akan mengupdate informasi di KPK terkait dengan pemesahan yang dilakukan hari ini untuk sementara kembali kandar Rima ya baik terima kasih Nur Haini Amir melaporkan dari KPK Jakarta Selatan